hai oke kawan kita hari ini akan unboxing sepatu tracking ini ada adidas Terex dia jenis volgian hiker saya beli ukur saya beli yang ukuran nomor 42 kita lihat seperti apa nih sepatunya harganya lagi diskaun ya harusnya harga 2 juta tapi saya beli diskaun 30% jadi sekitar 1,3 aja Hai Oke kita lihat sepatunya nah iya ini adidas Terex volgian hiker ya ini tampilannya dia sudah menggunakan sol kerjasama dengan Continental Continental ini dia merek ban jadi mungkin nih karetnya kerjasama dengan produsen ban Hai saya sendiri belum pernah coba adidas Terex sebelumnya jadi nanti kita akan coba ini di trek rinjani apakah bagus atau tidak untuk materialnya sendiri ini dia dengan bahan ripstop yang kuat di dalamnya di dalamnya juga nyaman ini made in China tapi walaupun saya beli resmi di planet sport ini tapi ini sepatunya made in China ini bisa dilihat ini bisa dilihat ada di nike on all condition gear ya ACJ untuk adidas saya sendiri dia memang selalu mengeluarkan Terex kenapa saya beli yang pendek karena memang ini alasan pribadi saya lebih suka sepatu pendek ketimbang yang nutupin ankle tapi saya juga punya sepatu yang nutupin ankle buat kondisi-kondisi tertentu saja ya iya 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 warnanya untuk full-gen hiker itu ada warna abu-abu dan warna hitam coba sih sepertinya kalau lihat dari displaynya stoknya cuma warna hitam aja sih tapi ini keliatan simple banget gak terlalu mencolok itu yang justru saya suka mungkin cukup nanti raincoat aja yang warna mencolok karena mungkin kalau untuk kita mendaki gunung kadang-kadang kita butuh pakaian dengan warna yang terang supaya mudah terlihat orang dan karena kita bukan militer ya kita gak perlu kamuflas dengan situasi sekitar ya oke juga nih solnya lumayan tebel dan empuk bener semoga kualitasnya bisa dipercaya nanti di track rinjani di track kerikil dan sekarang musim hujan mungkin jalur senaru agak becek jadi mungkin agak licin sebelum rinjani ditutup tahun ini jadi kebetulan saya dapat tiket paling terakhir karena pertanggal 1 januari sudah ditutup kita mau coba hiking rinjani sebelum nanti kita lanjut ke Mau Mere dan Labuan Bajo MD Kelimutu kita mau sekalian ngumpung lagi ke Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur kita mau explore semua wilayah dan untuk explore di Nusa Tenggara Timur itu nanti ada di season 3 ya pro mancing season 3 oke jadi tunggu aja oke ini beberapa gear baru yang kita beli untuk pro mancing season 3 selain ada carrier for client saya juga beli ini ini ada di setengs ya 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 Oke sampai disini dulu Review kita Jangan lupa untuk subscribe Share Dan Tekan tombol like Kalau suka videonya Dan jangan lupa untuk komen juga Di Kolom komentar kita